Dua, satu, dua. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara Nongkikui. Kita nongkrong santui sambil ngobrol-ngobrol. Hal yang kita bahas kali ini adalah tentang fenomena agnostik. Di dalam gereja. Ya, mungkin kita sadar atau nggak sadar itu terjadi. Ada di sekitar kita, tetapi ada baiknya kalau kita ngobrolin itu. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita disclaimer dulu, sepemandangan kita. Kita disclaimer dulu, bukan karena kita tahu banyak atau apa. Teman-teman kita ini acara ngobrol santui, nyantai. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat bisa disampaikan. Punya, apa namanya, masukan-masukan bisa disampaikan. Ikut nimbrung ngobrol di sini melalui kolom chatbox yang teman-teman semuanya. Sebelum mulai, saya biasa, kita ngobrolnya dengan teman tandem ngobrol ini, Cik Debi selalu ada. Dan kita akan ngobrol ini, ini memang ini perkara yang ada, yang nggak ada. Tapi itu semuanya memang di sekitar kita. Makanya kita, malam hari ini, kita mau coba sedikit bongkar sedikit di situ. Oke, kita doa dulu. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di acara Nongkiku ini untuk membahas satu hal di mana kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mendapatkan insight, kami mendapatkan prema, kami mendapatkan pengetahuan tentang hal ini supaya kami bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga jalan kami berhasil dan masa depan kami Tuhan berikan keberuntungan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Oke, agnostik ini lagi rame nih ya. Karena... Ya, generasi artis... Ya, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya karena itu hanya penicu sebagai berita. Karena sebelumnya dia disklaim kemana-mana memang dia agnostik. Tapi ini menarik, kita tidak men-stigma agnostik sebagai hal yang negatif. Pertama kita harus ngomong gitu dulu. Ya, bukan hal negatif. Karena seringkali stigma kalau orang yang ateis, agnostik itu pasti jahat. Nggak, nggak juga. Kita sangat sempit kalau kita ngomong seperti itu. Kita harus terbuka, karena ini diskusi ngobrol. Kita harus terbuka bahwa mereka ini memiliki keunikan. Mereka memiliki satu pandangan. Kita cuma beda pandangan saja tentang beberapa hal. Tetapi kalau kita mau berdalam sebenarnya juga ada hal-hal positif. Misalnya rasa tanggung jawab pribadi. Ada diri sendiri, rasa keinginan untuk mereka menyampaikan pemikiran. Kekritisan mereka. Karena kebanyakan orang-orang kayak begini ini orangnya sangat kritis. Dan orang kritis itu orang yang cerdas. Orang yang mau belajar, orang yang mau pengen tahu lebih lagi. Itu luar biasa. Agnostik. Apa sih sebenarnya agnostik itu? Tapi sebelumnya, kelihatan saya punya satu video klip yang pernah saya buat dulu. Karena saya nggak bisa nyiarin. Mungkin bisa disiarin dari situ. Tentang fenomena you lost me. Ya, coba. Oke, kita mau lihat dulu ya. Sebelum di-stel, saya ngomong bahwa ini banyak terjadi di gereja. Kita bahas tentang gereja ya. Kita tidak ngomong sama lain ya. Kita ngomong tentang gereja. Itu sudah banyak fenomenanya. Gejalannya sudah mulai banyak muncul. Akhir-akhir ini. Dan kita harus sadari itu dan bagaimana sikap kita. Nah, ini yang terjadi. Ini penelitian. Oke, silakan. Ada satu kelompok yang saat ini tidak terlalu terlibat dalam gereja. Yaitu kelompok usia 18 sampai 29 tahun. Kita menyebut mereka adalah bagian dari generasi milenial. Atau orang juga sebut mereka sebagai generasi mosaik. Di banyak gereja, kelompok umur ini seakan menghilang. Dan diberi istilah lubang hitam demografi. Seberapa besar lubang hitam ini? 59 persen para milenial atau mosaik ini memiliki latar belakang Kristen yang meninggalkan gereja setelah sebelumnya mereka selalu datang rutin saat remaja. Kelihatannya ini bukan masalah baru. Banyak gereja mengalaminya. Orang-orang di kelompok usia ini sudah lama meninggalkan gereja. Namun ada kalanya terlihat kemudian beberapa dari mereka kembali lagi. Pikirkan kembali. Anak-anak muda saat ini sangat berbeda dengan orang-orang seusia mereka di masa lalu. Mereka sangat kritis mempertanyakan kembali hal-hal penting dalam hidup ini. Yang dulu tidak pernah kita pertanyakan sebelumnya. Seperti, apakah menikah itu masih perlu? Apakah gereja itu benar-benar penting? Namun demikian, kelompok yang meninggalkan gereja ini sebenarnya masih menganggap diri mereka orang Kristen. Mereka adalah big fan-nya Tuhan Yesus. Tetapi tidak begitu menyukai gereja. Setiap posaik ini memiliki alasan unik mengapa mereka meninggalkan gereja. Namun, mereka menyalahkan komunitas Kristen dan yang mereka katakan adalah Kalian sudah kehilangan kami. Apa? Kehilangan kami? Kelihatannya pernyataan ini kedengarannya kasar ya. Oke, mungkin begitu. Namun, yang mereka maksudkan saat mengucapkan itu adalah Bagi kami, kalian sudah tidak relevan lagi. Riset yang dilakukan oleh Tim Barna menunjukkan bahwa Jutaan Mosaik ini menganggap bahwa mereka tidak bisa menanyakan kepada gereja Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menekan mereka. Tidak heran bila mereka beralih pada teknologi Budaya pop dan teman sebaya untuk mendapatkan jawaban. Melalui internet, sumber-sumber informasi dapat dengan mudah mereka akses Untuk menjawab banyak hal yang mereka tanyakan. Baik hal-hal itu hal yang penting atau hal-hal yang sepele. Beberapa jawaban yang didapat mungkin masuk akal. Namun, hanya karena jawaban tersebut masuk akal, bukan berarti jawaban itu adalah kebenaran, kan? Secara alami, semua informasi yang bertentangan tersebut bisa mengarah pada pertanyaan-pertanyaan lain dan itu sangat membingungkan. Sehingga jiwa mereka kebingungan. Jiwa yang ingin tahu ini memandang dunia melalui sisi yang salah. Mereka membutuhkan hikmat dari gereja Tuhan untuk membantu melihat dari sisi iman. Namun, mereka tidak mendapatkannya di gereja. Yang kita perlukan adalah dialog nyata dan jawaban nyata atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang sejujurnya terlalu sering gereja abaikan. Kita mengabaikan masalah besar. Ibaratnya kita tidak mau memperhatikan ada gajah yang masuk ke kamar kita. Mari sing-singkan lengan baju kita. Dan mari kita tanggapi sungguh-sungguh pertanyaan-pertanyaan penting tentang ilmu pengetahuan, seksualitas, budaya, dan gaya hidup. Mari kita berhati-hati untuk tidak terlalu cepat menghakimi mereka. Sebaliknya, merangkul dan melengkapi mereka untuk menghadapi dunia modern ini. Kita perlu mengajar mereka agar memiliki roh hikmat. Yang mampu membedakan kebenaran dan yang bukan di dalam budaya saat ini. Sehingga, sebagai pengikut Kristus, mereka berpengaruh terhadap teman sebaya mereka. Dunia yang sedang berubah ini merupakan tempat yang baik bagi semua kelompok usia untuk hidup setia sebagai orang Kristen. Kita harus membawa kerajaan Allah di dunia. Dan untuk itu, kita harus bekerja sama antar generasi. Jangan lagi kita mendengar anak-anak muda berkata kepada gereja. Kalian telah kehilangan kami. Itu yang terjadi kita Sesuai judulnya Fenomena ya Fenomena? Terasa ini itu. Tapi sebenarnya Kok aku yang jadi yang ditanyain sih? Mute. Suaranya kok ilang? Tidak mute. Tes, tes satu. Masuk. Masuk. Ilang. Ilang. Suaranya ilang. 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 Oke. Sudah. Ya. Wai. Sinyal. Tolong jangan ada yang download. Ini semua lagi sekolah, lagi-lagi pakai jadi sinyalnya. Tapi masih ingin dengar ya? Tidak. 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 Tolong jangan ada yang download. Tidak. 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 Iya. Dengar. Ini kan ada penelitian global. Penelitian global. Kalau kamu kan lebih kepada praktikal. Pelayanan anak muda itu terasa tidak? Sebenarnya kejadian seperti ini sudah sejak dulu sih. Enggak hanya Karena akhir-akhir ini Anak-anak muda akan lebih kritis Daripada orang-orang Tapi beda dengan zaman dulu Beda Sejak dulunya itu kan belum Belum sampai 10 tahun yang lalu Enggak Baru setahun, dua tahun, tiga tahun Ya setahun, dua tahun, tiga tahun Sebenarnya Sejak-sejak Sebenarnya anak-anak akan lebih kritis Lebih kritis dan pertanyaan Mengapa, kok bisa Masa enggak boleh Itu pasti akan sering muncul Itu kan generasi milenial Belum lama Soalnya zaman kita dulu Sebenarnya Sebenarnya kalau aku melihat Setiap anak-anak muda Setiap anak-anak pasti akan Ngomong Pernah enggak Gini Anak-anak kecil Tuhan kok enggak kelihatan Tuhan itu kayak Anak-anak kecil pasti akan bertanya Gini dulu Pak Pak Kok bisa ya kayak gitu Pak Pak Misalnya Kenapa kok ini bisa Kayak gitu Atau Pak Pak Misalnya ini Pertanyaan Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan Yang membuat mereka Pengen tahu Itu tuh anak kecil Anak kecil itu pasti seperti itu Tetapi seringkali orang tua Tidak Menanggapi apa yang Menjadi keinginan seorang anak Nah seiring dengan berjalannya Waktu Generasi milenial Atau generasi yang sekarang ini Atau generasi Alfa Generasi Ya generasi yang Semakin ke sini ini Dengan adanya teknologi Informasi yang diterima itu Semakin banyak Informasi yang diterima itu Semakin banyak Kita bisa melihat dari Pertanyaan-pertanyaan Kenapa Pertanyaan-pertanyaan Mengapa Kok bisa Itu Yang tidak terjawab oleh Orang tua Atau Yang tanda kutip Mungkin kalau kita bicarakan Yang tidak terjawab oleh Gereja Itu bisa Dijawab oleh Google Itu bisa Dijawab oleh Youtube Informasinya itu Lebih banyak Dan Lebih Bervariasi Nah Itu dia Dan itu Ada informasi yang bertabrakan Ada informasi yang Belum Ya katanya masuk akal Tapi belum tentu benar Belum tentu benar Jadi ada yang bertabrakan Ada yang benar Ada yang Memang Karena banjir informasi Itu karena terlalu banyak Banjiran informasi yang banyak Jadi Dan itulah Kemudian muncul Satu Pemikiran Meragukan Atau Mempertanyakan Lebih lanjut Karena itu langsung Akan Lebih lanjut Tanya lagi Tanya lagi Dan semakin Googling lagi Nah Muncul Yang kita sebut Diistilahkan Generasi Agnostik Sebenarnya 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 bukan gereja yang kehilangan Tetapi gereja gak bisa menjawab Gitu loh Apa itu agnostik Apa bedanya dengan ateis Beda Jelas Kita langsung jawab aja Bahwa ateis itu Jelas Teis itu tentang Tuhan Teis itu Tuhan Kalau A itu tidak ateis Jadi tidak percaya Tuhan Beda Minum dulu Nah Sejauh kan Agnostik Atau agnosis Orang bilang agnostik Itu dari bahasa Bahasa Yunani Biasa kayak gitu Berasal dari kata Gnostik Gnostik Artinya kan itu Tahu atau pengetahuan Kalau A itu kan tidak Berarti tidak tahu Mereka tidak menyangkal Tapi tidak mengakui Cuma mereka bilang Aku gak tahu Ya kenapa Karena tadi kembali lagi Banjurnya informasi yang Pro Contra Ini informasi yang membuat Membuat memunculkan Pertanyaan baru Dikejar lagi Dikejar lagi Semakin membingungkan Semakin biasa Akhirnya mereka Di satu titik berkata Gak tahu Gak tahu Gak tahu Nah Mereka Informasi yang mereka cari Adalah informasi tentang Tuhan Mereka cari kemana-mana Sampai akhirnya Bingung sendiri Akhirnya bilang gak tahu Gak tahu Nah Ini yang kemudian Masuk ke generasi yang Sebenarnya mereka Dalam hal spiritual Mereka adalah Para Orang bilang Musafir Atau pesiarah Mencari Mencari Tujuan spiritual mereka Jadi itu bukan Gak negatif Itu baik Berarti memang ada Interes kesana Cuma kemudian Menemukan di satu titik Mereka bilang Agnostik Aku gak tahu Kan itu ada Atau tidak Kalau ada Harus ada bukti Karena selama ini Menurut mereka Bukti-bukti yang ada Itu hanya Bukti perasaan Bukti keyakinan Tapi kalau dibilang Gak ada Siapa yang Kekuatan Maha Besar Apa yang bisa menciptakan Jadi mereka Membuktikan itu Sebenarnya Mereka ada dalam posisi Jadi misalnya Seperti ini Alien ada gak Contohnya kan Seperti itu Gak tahu Tapi ada Ada Gak tahu Buktinya ada Gak Dimana 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 buktinya Film-film itu Film itu kan Imajinasi Tapi ada Gak tahu Ini Kemudian lagi Kesana Ke arah Pertanyaan Pengejaran Hal spiritual Karena itu Hal spiritual Hal di luar Natural Itu yang membuat Anak-anak muda Kemudian banyak Belajar Tapi banyak Kemudian tambah Belajarnya dari teman Banyak teman Belajarnya dari googling Belajarnya dari Macem-macem Dan sebagainya Gak salah Gak salah Pencarian itu Gak salah Tetapi Ini yang Kita Arahkan adalah Mereka harus Menemukan Menemukan Kebenaran Bukan sekedar Masuk akal Karena kita Seringkali yang Dicari adalah Masuk akal Ini yang masuk akal Makanya aku percayai Tapi kemudian Agnostik ini Kemudian Kemudian Membuat Satu Dasar Untuk berpikir Mereka bahwa Itu harus dibuktikan Secara ilmiah Harus real Harus nyata Mereka juga percaya Bahwa Apa yang tidak kelihatan Belum tentu Tidak ada Angin misalnya Kan Tidak kelihatan Angin itu Tidak kelihatan Tetapi ada Mereka percaya Karena ada bukti Karena ada buktinya Demikiannya Pendekatan ini Yang kemudian Mereka Arahkan kepada Tuhan itu Ada Ya kami minta Berhentikan Itu yang kemudian Yang membuat Membuat banyak hal Generasi sekarang Ini kan generasi Yang kritis sekali Pinter sekali Dan sangat Sangat Relate Dengan informasi Semua informasi Mereka dengan klik Dapat dari mana-mana Tapi sekali lagi Belum tentu Yang informasi Yang masuk akal Itu sebuah kebenaran Itu yang perlu kita Garis bawahi dulu Yang masuk akal Belum tentu Sebuah kebenaran Ya Oke Masuk lagi Nah ternyata Aku pelajari Agnostik sedikit Bahwa agnostik itu Ada jenis-jenisnya Ada agnostik Yang Mereka percaya Mereka sebenarnya Percaya dalam hati Tapi mereka malah Butuh bukti Mana sih Ada agnostik Yang ateis Yang Wah Gak percaya Dasar pemikirnya Dari gak percaya Adanya Tuhan Tapi tetap Mencari tepi Kalau yang tadi Dasar pemikirannya Ada Tuhan Tapi belum terbukti Mereka cari Mereka cuma gak tahu Coki Pardede ada di Posisi agnostik Teis Kemudian ada juga Agnostik yang Apa namanya Pragmatis Pragmatis Ya aku percaya Bahwa ada kuasa besar Yang menciptakan Alam semesta Dan itu disebut Tuhan Atau Dewa Atau apalah Tapi Sekarang ini Setelah diciptakan Dilepas Kita menemukan Jalan kita sendiri Itu pragmatis Ada yang Ternyata Di agnostik Ada yang radikal Dan ada yang Moderat Sebenarnya sama Sama aja Yang radikal itu Kalau gak ada bukti Gak usah Kalau yang moderat Aku tetap mencari Siapa tahu Nanti ada bukti Di akhir nanti Kalau ada bukti Aku jadi tahu Aku percaya Ini ternyata Ada jenis-jenis Semacam-macam Ini luar biasa Jadi kita bisa Ternyata Ini bicara tentang Sebenarnya Kalau mereka berkata Aku butuh bukti ilmiah Jangan hanya keyakinan Nah Agnostik sendiri Itu sebenarnya Sebuah keyakinan Bahwa Itu juga Bahwa aku gak tahu Tuhan Itu juga sebuah keyakinan Sebenarnya Nah ini yang harus Kita bahas sekarang Kita harus Gimana nih Menghadapi fenomena Seperti ini Yang sedang Muncul Entah itu merupakan Bibit kecil Atau entah itu Sudah menguasai pikiran Anak-anak muda Atau anak-orang gereja Saat ini Gereja harus ngapain Apa yang harus dilakukan Nah ini yang perlu kita Obrealkan Lebih penting Ini disini Dari sekedar Menyorot itu Kan kita sudah membuka Apa itu Agnostik Kejalannya sudah terjadi Terus Diam Gereja tetap Mau kolop Dengan ajaran Pokoknya harus gini Kalau gak gini Gak boleh Karena hal itu Yang dipertanyakan mereka Kenapa aku gak boleh Kenapa aku gak boleh Kenapa aku harus Misalnya apa Sekarang gak bisa Dijawab dengan Pokok Eh gak boleh Gak bisa Ini yang perlu gereja Membuka hati Membuka pengetahuan Membuka mata Membuka pikiran Untuk bisa Mengakomodir Itu semuanya Karena itu tugas gereja Kabar baik itu adalah Untuk memulihkan orang Untuk melepaskan orang Dari penjara Termasuk penjara Pemikiran Terus memberikan Mereka yang Kelapar makan Ini lapar soal Lapar soal Pandangan Lapar soal Pemikiran Lapar soal Pengetahuan Mencari Tuhan Kita harus kasih makan Nah Apa yang harus gereja Lakukan Menurutmu Gereja Kalau aku menurutmu gereja Atau mungkin juga komunitas Atau mungkin juga Apa ya Bahkan keluarga Keluarga Kita bahas Terbisa Ini gereja Ya makanya gereja Komunitas Bahkan keluarga Itu juga harus Mengerti perkembangan Perkembangan Seperti ini Dalam arti Oke Sekarang kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Misalnya Tanya itu Dengan jawaban Ya pokok E Kamu harus begini Nah gitu Pokok E harus begini Itu Seringkali Anak-anak muda Akan bertanya Kembali Alasannya apa Spesifikasinya apa Kok gak boleh Kok Anak-anak muda Gak akan bisa terima Dengan kalimat Pokok E Karena mereka Akan mencari jawaban Dengan Yang lainnya Dengan Google Dengan Youtube Dengan Atau apapun juga Karena Mereka Informasinya banyak Menurutku Gereja Komunitas Harus Memperlengkapi diri Dengan Lebih 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 Apa ya Ya lebih lah Pokoknya mereka juga harus Gereja juga harus Belajar Komunitas juga harus Belajar Bahkan mentor-mentor Juga harus Belajar Seringkali kita Pakai hanya Satu ayat Satu ayat Tetapi kita Tidak mampu Menjelaskan Ayat itu Tidak mampu Relate-relate Dengan kehidupannya Gak bisa dijelaskan Betul Yesus Yesus Ada satu ayat Yang keren Waktu Thomas Mempertanyakan Benarkanku Tuhan Yesus ngomong Akhirnya Di akhir percakapan Dengan Thomas Itu Tuhan Yesus Ngomong gini Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau telah Melihat Aku Ini bukti Dikasih bukti Karena engkau telah Melihat aku Maka engkau Percaya Tapi Yesus ngomong Ini ada orang yang lebih Kamu pasti bahagia Karena aku udah bangkit Kamu percaya Aku bangkit Aku Tuhan Kamu bahagia Tapi Ada orang yang lebih Berbahagia dari kamu Berbahagia Mereka yang Tidak melihat Tidak melihat Tetapi percaya Tetapi percaya Melihatnya dari mana Bukan dengan mata Pembuktian ilmiah Tetapi lebih kepada Pembuktian Yang percaya itu Pembuktian hati Jadi Aku percaya itu Bukan dengan Aku Tidak perlu Bukti seperti itu Mas Aku perlu Percaya saja Kepada Tuhan Yesus Yang Yesus ngomong Itu kamu lebih Bahagia Nah tapi Ayat ini Kalau tidak Dibuka Lebih dalam Akan sangat Ya Aku tetap Perlu bukti Sebenarnya gini Gampangannya kan gini Otak manusia itu terbatas Untuk membuktikan Tuhan Yang tidak terbatas Itu tidak bisa Tidak mungkin lah Tapi itu tidak bisa menjadi jawaban Bagi mereka Tidak mungkin Ini harus Masuk ke iman Yang diubahkan dulu Baru bisa Menjelaskan Nah tapi gini Aku ingin masuknya adalah Bahwa gereja Seringkali pada saat ada Anak-anak kritis Seperti ini Entah itu gereja dan keluarga Kita ngomong tadi ya Komunitas gereja Keluarga Komunitas Kristen Gereja atau keluarga Pada melihat Pada saat melihat Anak yang kritis Atau orang-orang yang kritis Seperti ini Kebanyakan mereka langsung Defense Defense Fertentai Atau malah lebih parah lagi Offense Nyerang Langsung-langsung menyerang Karena apa? Ada rasa ketakutan Untuk mau diskusi terbuka Padahal hanya itu yang mereka perlu Jadi Mau diajak Anak-anak mau menggunakan Apa? Bukan anak-anak Orang-orang ini Mau menggunakan H-interpelasi Tapi langsung Defense Makan malam Dan menolak H-interpelasi Tidak boleh Defense Tapi ngomong-ngomong Gambarmu Ada Lucu Alismu Ada alis Buatan Nengok alisnya Ketinggalan Oh ya Oh Ada filter Ini Filter munyak Ini Anak-anak alis Kayak ibu-ibu Begitu Begitu turun Alisnya Ketinggalan Mana sih Oh si Hilang alis Nggak ngerti Soalnya Tantanya Bentuknya Oke Lanjut Gini Apa yang harus Dilakukan Kereja Sebelum Menjawab Ini lebih Kepada langkah Praktis Ini menurutku Sebelum Mendengar Pertanyaan Kritis Mereka Sebaiknya Kita jangan Defense Sebaliknya Kita harus Jebul Rasa Ketakutan Kita Atau Kesombongan Rohani Kita Bahwa kita Menganggap Sudah benar Pertanyaan Itu salah Kita Benar Kita Langsung Tidak Defense Tapi Apa yang Kita Lakukan Jebul Terima Penerimaan Mereka Mereka Harus Tahu Karakter Yesus Karena Sebenarnya Dikatakan Di penelitian Mereka Tidak Benji Yesus Mereka Benji Tuhan Yesus Karena Buat Mereka Yesus Mendobrak Pola Pikir Agamawi Yang Mereka Benci Yesus Itu Kan Kayak Sorry Ini Istilah Anak Sekarang Yesus Kayak Hipsternya Jamannya Dulu Cuka Makan Dengan Orang Berdosa Waktu Itu Untuk Orang Agama Itu Tidak Boleh Terus Waktu Lewat Di Tebun Gandum Ambil Bulur Makan Gandum Itu Hari Sahabat Itu Boleh Orang Agama Ngomong Gitu Tidak Boleh Tapi Yesus Kayaknya Mendobrak Pola Pikir Itu Dan Itulah Sebenarnya Bahkan Mereka Yesus Begitu Sebuah Tatanan Yang Tidak Punya Penjelasan Kemudian Itu Dilawan Seolah Didobrak Yesus Untuk Orang Kusta Itu Melanggar Hukum Hukum Semua Yang Waktu Orang Tanya Kenapa Tidak Ada Jawabannya Ini Yang Kemudian Yesus Menjadi Big Fans Dari Semua Tokoh Agama Bagi Orang Agnostik Yesus Yang Paling Paling Dekat Dengan Mereka Jujur Karena Kalau Tokoh Agama Yang Lain Itu Hanya Menunjukkan Tentang Hukum 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 Yang Kemudian Ditata Menjadi Sebuah Dogma Doktrin Kredo Sebuah Agama Itu Yang Mereka Kadang Pertanyakan Sebenarnya Kredonya Itu Yang Harus Kita Coba Jelask Lihat Yang Mereka Tanyakan Itu Doktrin Hukum Boleh Ini Gak 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 Yang Ditanyakan Kenapa Why Cwaks Gitu Why Ini Tetapi Itulah Yang Selalu Dibela Oleh Agama Kemudian Menyingkirkan Mereka Ini Yang Perlu Gerija Juga Sadar Bahwa Aku Senang Sekali Waktu Waktu Gak Tahu Ini Mungkin Bahasaku Ya Kembala Kita Ngomong Di Atas Segala Doktrin Yesus Yang Paling Penting Yesus Yang Penting Yesus Doktrin Itu Akhirnya Akan Malah Kalau Doktrin Itu Akan Membuat Kita Berdebat Sendiri Iya Selain Debat Di Internal Nya Debat Diluar Orang Nanya Why Dimusuhi Karena Begitu Kita Kalah Begitu Kita Kalah Depan Cuman Ngomong Yes Pokok Nih Gak Bisa Gak Bisa Terima Oleh Teman 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 Yang Sedang Mencari Perjalanan Spiritual Itu Gereja Yang Harus Mulai Membuka Pemikiran Memperluas Pemikiran Gak Boleh Gak Boleh Merasa Diri Memiliki Kebenaran Yang Absolut Dari Sisi Doktrin Karena Kebenaran Absolut Itu Bukan Doktrin Gitu Bagi Yesus Makanya Yesus Disalib Karena Mendobrak Doktrin Yesus Disalib Karena Dibenci oleh Orang-orang Yang agamaui Karena Apa Ya Itu Tadi Mendobrak Doktrin Dan Membuat Orang Berpikir Iya Karena Ada yang Merasa Tersinggung Defense Defense Terus Takut Kehilangan Pengikut Setelah Pola Pikirnya Diputar Balikkan Oleh Tuhan Yesus Jadi Kekristenan Itu Kembalilah Kepada Inti Paling Dasar Yaitu Yesus Yesus Sendiri Tepala Sebenarnya Kekristenan Itu Sendiri Kalau Menurutku Ketika Kamu Insecure Kamu Akan Ketika Kamu Insecure Gak Nyaman Kamu Akan Berusaha Untuk Menolak Orang Lain Tetapi Kalau Kamu Secure Yaudah Kamu Akan Bisa Menerima Jadi Makanya Masuknya Lebih Gampang Aku Kemana Waktu itu Jadi Ngerti Kenapa Orang Kristen Gak pernah Diajarkan Untuk Membela Iman Bahkan Ada Agama Agama Tertu Agama Agama Tertentu Yang Membela Imannya Doktrinnya Harus Dilindungi Undang Undang Kalau Ini Dilanggar Itu Pelacahan Doktrinnya Dilindungi Hukum Kalau Orang Mempertanyakan Itu Atau Menentang Itu Yang Kepelecehan Hukum Tuhan Dilindungi Hukum Manusia Makanya Saya Lebih Suka Gayanya Yesus Secure Sekali Secure Sekali Dan Yang Dia Bawa Itu Bukan Hukum Yang Dia Bawa Kasih Seringkali Gereja Kembali Ke Gereja Gereja Itu Mengedepankan Hukum Daripada Mengedepankan Kasih Makanya Aku Tadi Ngomong Gimana Pertama Yang Harus Kita Lakukan Penerimaan Kasih Kasihnya Dulu Yang Dikeluarki Kasihnya Dulu Yang Dibuka Untuk Semua Orang Terutama Bagi Teman-teman Yang Sedang Mengalami Perjalanan Spiritual Kalau Aku Sebut Tadi Dan Menemukan Titik Agnostik Tidak Tau Itu Yang Perlu Kita Buka Hati Buka Kasih Sama Yesus Kalau Menyampaikan Kebenaran Kasih Dulu Baru Hukum Ini Selalu Kita Bahas Olah Ahli Taurat Orang Agamawi Pakai Hukum Dulu Kedapatan Berbuat Zinah Pendekatannya Langsung Hukum Doktrin Menurut Hukum Musa Orang Yang Kedapatan Berbuat Zinah Harus Dirajam Mati Sampai Mati Benar Benar Itu Karena Doktrin Tapi Kalau Yesus Menggunakan Hukum Itu Untuk Menghantam Hukum Yang Yesus Sebenarnya Menanyakan Ya Sebenarnya Kalau Waktu Perempuan Yang Zinah Itu Mau Dihukumkan Tuhan Yesus Juga Ngomong Kalau Coba Di antara Kalian Ini Tidak Pernah Hukumnya Itu Benar Hukumnya Betul Kamu Yakin Hukumnya Sekarang Pertanyaan Kamu Benar Benar Memang Ada Di antara Kamu Yang Gak Pernah Bisa Kalau Ada Silahkan Ini Pertanyaan Kritis Pengutar Balikan Pola Pikir Kritis Yang Sedang Ada Di Dalam Diri Teman Yang Sedang Bingung Tadi Tapi Yesus Sudah Tahu Jawabannya Terus Dibalik Terima Dulu Terima Diberikan Kasih Dulu Aku Pun Tidak Akan Menghukum Engkau Bukan Karena Yesus Berbuat Dosa Karena Tidak Menghukum Tadi Kalau Orang Tahli Taurat Pergi Karena Dia Pernah Berbuat Dosa Dia Tidak Berani Menghukum Aku Juga Tidak Menghukum Engkau Tapi Alasannya Lain Bukan Karena Yesus Berbuat Dosa Karena Yesus Mengasihi Dia Aku Juga Alasanku Tidak Karena Hukum Alasanku Karena Kasih Pergilah Itu Baru Kita Ngomong Tentang Hukum Harusnya Gereja Memulainya Dari Penerimaan Kasih Dulu Sini Duduk Apa yang Kamu Bingungkan Mungkin Kita Bisa Jawab Kalau Tidak Kita Cari Tau Baru Itu Yang Pertama Tadi Yang Bicara Tentang Harusnya Anak Anak Muda Di Apa Nah Kemudian Kita Akan Menemukan Bahwa Ada Juga Alasan Alasan Orang Kenapa Agnostik Kita Harus Kita Ketahui Kenapa Mereka Memilih Itu Karena Yang Pertama Itu Biasanya Alasan Kecewaan Data Orang Kepinter Semua Dibuktikan Dengan Ilmiah Akhirnya Sampai Tuhan Tidak Ada Itu Ada Tuhan Membingungkan Itu Agnostik Itu Karena Data Itu Orang Pinter Itu Kita Bukan Level Kita Itu Tapi Ada Yang Karena Karena Pengalaman Entah Itu Pengalaman Kecewa Pengalaman Memang Kritis Mencari Karena 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 Kecewa Karena Pengen Tahu Karena Karena Waktu kecil Didikannya Mungkin Didikan Tanpa Ada Penjelasan Kamu Doa Kamu Sini Ini Kita Mau Masuk Ke Arah Keluarga Nanti Keluarga Pun Keluarga Pun Dalam Mendidik Rohani Pada Anak Harus Dengan Reason Jangan Cuma Karena Disuruh Berisa Begini Disuruh Pendeta Begini Tapi Harus Dengan Reason Kenapa Kamu Berdoa Kenapa Kamu Mengampuni Kenapa Kamu Harus Nabur Itu Harus Ada Alasannya Harus Ada Penjelasannya Supaya Tidak Kenapa Harus Doa Pak Pendeta Ngomongnya Gitu Kenapa Aku Harus Doa Kenapa Aku Harus Ini Karena Alkitab Ngomong Gitu Tanpa Bisa Menjelaskan Berarti Apa Sebenarnya Jujur Jujurnya Orang Tuanya Itu Juga Lack Of Knowledge Tentang Kebenaran Belum Lagi Masuk Ke Dunia Pacaran Kompleks Nah Orang Tuanya Itu Kekurangan Dalam Artian Bukan Kurang Orang Tua Juga Malas Untuk Menggali Lebih Dalam Tipe Penerima Aja Ngomong Gini Ngomong Gini Langsung Terapkan Belum Tanpa Menjelaskan Jadi Jangan Sama Jawaban Pokok Men Katanya Pak Pendeta Harus Kayak Gitu Ada Sedikit Pesan Untuk Orang Tua Jadi Orang Tua Pun Harus Dalam Dalam Secara Pengetahuan Firman Jangan Hanya Pokok Men Melu Masih Banyak Orang Yang Tadi Malam Kalau Gak Salah Di Acara RDK Ada Orang Kita Bicara Tentang Pengharapan Kita Gak Perlu Pengharapan Kita Gak Perlu Bikin Cita-cita Gak Perlu Milih Tujuan Pokoknya Gandul Gusti Kata Gandul Gusti Tau Persis Apa Itu Gandul Gusti Atau Kita Males Cari Tahu Aja Pokoknya Ini Yang Tadi Malam Saya Pertanyakan Gandul Gusti Itu Kayak Apa Tapi Seringkali Orang Dengan Satu Istilah Gandul Gusti Itu Rohani Jujur Ada Orang Yang Ngomong Pokoknya Nge-flow Gandul Gusti Karena Males Males Mikir Males Memperdalam Males Sedangkan Yang Kita Hadapi Ini Adalah Generasi Yang Tidak Males Mikir Yang Maunya Jawaban Yang Kritis Ini Yang Harus Kita Bongkar Di Dalam Pola Didik Kerohanian Anak Di Rumah Termasuk Tadi Ngomong Pataran Tidak 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 Penjelasan Ini Yang Harus Kita Mulai Singgurkan Orang Tua Yuk Saya Juga Orang Tua Yuk Belajar Yuk Perdalam Yuk Supaya Kita Tidak Menaruh Benih Keingintahuan Lebih Kepada Anak Dengan Cara Menutup Pertanyaan Mereka Mereka Kalau Nggak Bisa Dapat Jawaban Dari Kita Kecewa Cari Jawaban Dari Tempat Lain Nanti Dapatnya Lebih Macem Macem Lagi Karena Informasi Yang Namanya Informasi Ini Handphone Ini Sudah Menyediakan Semua Informasinya Orang Tua Kata Kok Men Percaya Itu Akan Membuat Mereka Lebih Lebih Nyaman Ngobrol Sama Handphone Daripada Orang Tua Ini Yang Harus Mulai Kita Bangun Dan Tentunya Kembali Kepada Gereja Gereja Jangan Terasa Mengebuki Orang Dengan Firman Dengan Hukum Tapi Rangkul Dengan Kasih Dan Gereja Harus Belajar Lebih Memperdalam Memperluas Pengetahuan Apa Yang Update Buat Mereka Gereja Harusnya Ikut Update Supaya Kita Nggak Ketinggalan Kita Nggak Ketinggalan Apa Namanya Obrolan Atau Kita Terrelate Ngobrolan Dengan Mereka Tapi Tapi Kalau Di Penelitian Barna Kita Kan Memandangnya Bisa Dari Sisi Iman Satu Informasi Kita Pandang Dari Sisi Iman Sedangkan Orang Lain Bisa Mandang Dari Basic Hal Lain Ketemulah Ngobrol Sebenarnya Ini Akar Atau Awal Mula Terjadinya Generasi Maksudnya Tidak Ada Apa Ya Penerimaan Yang Diterima Oleh Anak Anak Yang Merasa Terhilang Itu Awal Mula Jadinya Maksudnya Awal Mula Terjadi Generasi Seperti Itu Karena Orang Tua Atau Mungkin Generasi Yang Ada Di Atas Tidak 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 Mau Menerima Dan Tidak Mau Belajari Tadi Itu Awal Mula Gereja Harusnya Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Penerimaan Bum Satu Dan Yang Kedua 99 Dumba Yang Baik Itu Satu Yang Hilang Satu Yang Hilang Harus Dicarik Tersesat Cari Jangan Ngomong Ah Toh Masih Ada 99 Gak 99 Itu Sudah Tahu Mereka Tapi Satunya Ini Kan Masih Kelayapan Dan Bisa Jadi Satu Satunya Itu Satu Yang Benar Benar Sedang Cari Tahu Ini Pulang Ini Ketakutan Ini Pulang Gimana Bukannya Tuhan Yesus Bukan Ngomong Bukan Ngomong Udah Satu Hilang Bandel Gak 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 Mau nurut Gak Begitu Itu Yang Namanya Cinta Yesus Bahkan Berkorban Untuk Itu Kembali Lagi Gereja Udah Kalau Berhadapan Dengan Generasi Mosaik Seperti Dengan Teman Teman Yang Sedang Melakukan Gereja Sebaiknya Penerimaan Lebih Banyak Karena Mereka Ini Kagum Sama Yesus Jadinya Gereja Gak Usah Sibuk Dengan Doktrin Tapi Sibuklah Dengan Jadi Yesus Jadi Gembala Yang Baik Yang Mencari Yang Menerima Yang Bahkan Memerangkul Makan Dengan Orang Pelacur Artinya Itu Gambaran Bahwa Yesus Itu Merangkul Sibuklah Menjadi Jawaban Dan Kemudian Disitu Menjadi Jawaban Dengan Jawabannya Juga Gak Maksa Yesus Gak Maksain Kamu Ikut Aku Dulu Baru Berikan Yang Terbaik Yesus Berikan Yang Kasih Bahkan Waktu Mati Buat Orang Yang Memuja Dia Ini Ini Harusnya Gereja Kembali Esensi Core Of The Core Tentang Kekristenan Yaitu Yesus Gak Usah Ribut Dengan Istilah Pemanggilan Nama Tuhan Gak Usah Ribut Dengan Doktrin Tentang Bahasa Roh Sana Gak Menolak Sana Setuju Gak Usah Ribut Dengan Akhir Zaman Cip Gak Usah Ribut Dengan Antikris Ribut Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Kok Kelihatannya Saking Adem Ayemnya Gak Menggubris Yang Di Luar Sana Sibuk Doktrin Di Dalam Sendiri Yang Akhirnya Orang-orang Di Luar Sana Ada Nonton Dan Semakin Berkata Wah Dan Semakin Gak Tertarik Pada Gereja Gereja Harus Menjadi Yesus Anak-anak Tuhan Harus Jadi Yesus Anak-anak Tuhan Harus Jadi Yesus Aku Rasa Ada Zaman Yesus Dulu Juga Banyak Orang Agnostik Yang Mereka Gak Tau Tuhan Ada Apa Gak Aku Rasa Gitu Mereka Juga Masih Karena Mungkin Hukum Yahudi Adatnya Keras Tentang Banyak Hukum Dan Mereka Mulai Kelelahan Dengan Hukum Hukum Seperti Itu Mereka Setuju Banyak Orang Yang Seperti Tapi Mereka Sangat Big Fans Tuhan Yesus Tetapi Mereka Lelah Dengan Apa Kejadian Yang Lelah Dengan Segala Sesuatu Yang Sifatnya Agam Dan Itu Tidak Terjadi Kristen Saja Di Semua Agama Apalagi Yang Banyak Tata Caranya Doktrin Itu Membuat Banyak Orang Lelah Yuk Jadi Yesus Saja Dan Kita Juga Harus Yesus Tidak Pernah Menarik Untuk Oh Kamu Harus Jadi Kristen Nggak Sama Sekali Jadi Yesus Saja Kerja Lakukan Itu Keluarga Juga Lakukan Itu Aku Rasa Gitu Temunya Jadi Berbahagia Orang-orang Yang Melihat Aku Lalu Percaya Thomas Tapi Lebih Berbahagia Lagi Orang Yang Melihat Aku Dari Gereja Dan Dan Percaya Oke Oke Ya Itu Kesimpulannya Ya Ya Itu Sudah Keranggup Semua Gereja Juga Keluarga Juga Yang Penting Kita Penerimaan Dan Lakukan Ya Pokoknya Tujukan Yesus Apa yang harus Kita Lakukan Gereja Belajarah Dari Yesus Dan Jadilah Yesus Menjadi Imagodei Menjadi Menjadi Betul-betul Menjadi Kristen Pengikut Kristus Betul Menjadi Kristen Budaknya Kristus Imitation Kristi Imitation Kristi Menjadi Yesus Itu Kuat Kata Imitation Kristi Itu Kunci Kunci Kita Untuk Tetap Membangun Iman Di masa-masa Yang membingungkan Seperti sekarang Oke Imitatio Kristi Gereja Jadilah Kristus Keluarga Jadilah Kristus Setiap pribadi Anak-anak Tuhan Jadilah Kristus Itu konklusinya Oke Oke Yuk Apa lagi Pasong Setemu minggu depan Minggu depan kita akan bahas apa Asik Yang di itu Apa namanya Apa ya Kemarin ya Yang tentang Pelajaran seksual KPI KPI Pelajaran seksual Apa yang KPI Itu masih bergulir Janganlah Itu nanti bisa berubah Ingat pengalaman lagi Di video Atau yang mau Burn out Ternyata Burn out Burn out Kita bahas burn out Orang terlalu sibuk Dan akhirnya burn out Kelelahan Kecapean Nanti cari semua teman lain Lagi Harusnya gitu Ini lagi pada Susah dicari Oke Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah mengikuti Nongkikui pada malam hari ini Memang kita tidak Menjawab semuanya Karena ini hanya obrolan Opini-opini yang kita sampaikan Tetapi biarlah itu juga Diterima oleh Teman-teman semuanya Dan tolong Kalau sudah teman-teman Terima satu inti Kembangkan Mungkin teman-teman punya Hal lebih baik Lebih Lebih dalam Lebih luas Dari apa yang kita pikirkan Kita hanya melemparkan Satu isu Kita ngobrol sebisa kita Sisanya Secara harus kembangkan Dan mulai bertumbuh bersama Oke Terima kasih Untuk persamaan Di Nongkikui Pada malam hari ini Dan kita akan Akhiri dengan doa Dan kita akan Ciau berpisah Tuhan terima kasih Kami ucap syukur Karena kami Boleh Selama satu jam ini Berbicara Ngobrol tentang Satu hal Yang sekarang Jadi di gereja Tuhan Terus pimpin kami Dalam hikmatmu Tuhan Yesus Dalam kasihmu Dalam sikapmu Untuk kami terus menjadi Imitatio Christi Untuk boleh menjadi Jawaban bagi teman-teman Dan biarlah mereka Menjadi tahu Oleh karena Kami Boleh menunjukkan Bukti bahwa Kristus itu Ada dengan Pembukas Terima kasih Dan mengucap syukur Dalam nama Yesus Amen Oke Sampai ketemu di Nongkikui Minggu depan Tuhan bergadih God bless Tia Tia